selamat menikmati kita sudah mendapatkan tim leader dan kita akan langsung ke JRS disini sirkuit yang jadi keuntung untuk kita sih karena efek motor itu gak bakal ngaruh-ngaruh banget maksudnya gimana ya sirkuit yang soft juga sih tapi memang lawannya bakal kuat juga kalau memang sirkuitnya soft jadi kayak tikungan tajam hanya beberapa terus tidak ada teknikal-teknikal turn kayak Sikai, tikungan S gitu kayak kurang gitu banyak high speed corner tanpa untuk late braking so I'm gonna try my best ini sirkuit yang salah satu yang paling cocok dengan gaya balap kita jadi kita kasih yang terbagi at least kita bisa top 5 lah untuk nyicil poin ke depan guys we're on the qualifying run ada pembalap-pembalap seperti Alex Marquez Taka Kinagami Alex Reigns Johan Zarco Oliveira juga tim-teman tim kita ya yang akan nantinya bersama-sama bertarung untuk memperbutkan tempat ke qualifying round 2 oke, here we go Harris Grand Prix it's about to start oke, I'm taking it a little bit late kita lebarin dan oke, full throttle nyalakan RHD TCS-nya akan kunaikin dan AW-nya juga kunaikin guys oke, ada Oliveira oh, ternyata that's oh gue malah jatuh guys rencananya tadi gue bakal ngelebar dikit buat kasih mereka ke depannya dan gue ekorin malah tidak seperti yang diharapkan guys udah gak apa-apa oke, I'm gonna go for the second attempt percobaan kedua kali ini kita ambil lebih dalam exit-nya kita buat lebih wide jangan lupa ya untuk early shift atau pindah keginya harus lebih cepat guys nice on the brake lagi on the apex langsung tinggalkan kiri guys tinggalkan kiri lagi nih, sirgunya banyak high speed corner guys tinggalkan kiri lagi juga high speed corner ya temen gue telat remnya but it's okay kita ambil dalam disini nice there you go oke, light braking oh, gue turun sampe 1 guys oke nice on the apex again really good exit motornya sedikit stupid ketika ngeran jadi agak ngelebar guys oke really good towards the last sector though walaupun ada beberapa kesalahan tapi kita lihat saja berapa cepat kita disini guys oke purple sector tinggalkan kanan lagi oh malah invalid padahal ini kenceng banget guys kita coba lagi berarti ya sayang sekali oh ini bagus wah tinggalkan terakhirnya juga keren ini sayang banget guys kita coba lagi temen-temen nah kan jelek kan tinggalkan pertamanya udah paling bener yang tadi guys coba gak apa-apalah kita braking lagi oh, gue ke-12 loh dengan waktu seperti itu gue ke-12 guys posisinya gile baru bahaya cuy oke on the brake lagi kita brake tinggalkan kanan raikoni apex gak spoil come on really good nah ini kali ini kita improve guys iya lah 137 gak tuh oke that's good rio rex bener kan musuhnya bakal lebih kuat soalnya ya kalau gampang menurut gue itu bakal gampang menurut mereka guys karena ini adaptif gitu kan 10 oke good on exit i'm taking a little bit tight on the corners lebih rapat lagi guys ah invalid dong ha frustrasi lagi guys invalid cuy sayang banget ini kita liat waktunya ya jelek juga exitnya sih itu oh ya 39 guys oke aduh remnya bro aduh gue posisi 12 dari 12 pembalap ini membagongkan sekali ya guys ya aduh apa-apaan ini oke kita heartbreak distance signing out the RSD ah jelek banget exitnya bahan bakarnya malah habis bro semoga masih ada waktu ya ya cepet cepetan 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 ya aduh gila jauh udah kalah wah gila kalah jauh cuy kita cuy aduh gak lolos kualifikasi 2 gue oke so we're on the main race dan Rio Rex akan start dengan mimpi buruknya kali ini jadi kita akan mengambil aduh gue kayaknya pake ban medium aja lah beraniin guys kita harus ngepush di awal ya resikonya di akhir agak keteteran sih kita oke here we go the race is about to start kita kasih yang terbaik teman-teman motor gue gak jalan guys kita restart lagi gue udah hopper gigi 1 ternyata gak koper ya ya let's go gigi 1 dong nah udah oke here we go oke Rio Rex starting on the very last place apa ini guys on the break into the first end and I'm gonna be taking inside lines but we have to defend after right after oh what a good start start yang cukup baik udah top 10 guys overtaking Alex Marquez next with Fabio Tonyo P6 udah posisi 6 cuy ketikon kiri lagi tinggi 2 side by kita terkena insiden warning langsung dari luar kita ambil lagi guys on the break lagi langsung 2 peringatan gila galak banget stewardnya gak bisa agresif loh gue 10-5 overtaking maneuver Jorge Marti with Portugal with the sleeves 3 absolutely amazing one oke P6 oh Rio Rex punya mental kayak Marquez ini guys turn 6 now overtaking Fabio Gian Antonio coming on the left hundreds really good continue to mark Marquez and also the end bastini tapi ada Jorge Marti yang memimpin di posisi pertama is Rio Rex going to be a really good one here tikungan kanan sekarang tikungan kesembilan anggil kita masuk tikungan kesepuluh motornya susah banget tikungan kanan 10-11 kita akan ke 10-12 sekarang Marquez dan juga ini pasti ini kita masuk tikungan kiri sabar Rio Rex ada yang ngejar Rio Rex nyalakan RAHD nyeri Rio Rex ya elah sumpah gue enek banget sama exitnya guys exitnya berat banget tapi gapapa jangan emosi aduh Fabio Gian Antonio with the maneuver on the inside wah kalian lihat betapa susahnya ini motor gue gak yakin juara dunia sih guys tapi we have to trust the process ya inside of Fabio Gian Antonio let's go Rio Rex sabar Rio Rex gaspol terus di kawan kanan ngajar Mark Marquez dan juga Enia Bastien ini and the right and I'm pushing to the limit of the bike oke di kawan kanan pretty close Mark Marquez dan juga Enia Bastien ini di kawan kiri guys really fast I'm going through the every corners kabar di kawan kanan mengejar Rio Rex disini burn burn 10 exitnya susah guys oke di kawan kanan lagi mengejar Mark Marquez juga Aleis Espargaro burn 912 breaking lagi tikhon terakhir really good that's it gitu dong Rio Rex bagus itu ya menuju tikhon pertama hopefully that we can chase them 138 loh gue gak bisa 137 guys susah banget emang mengajar Mark Marquez gimana ceritanya 137 kok coba itu udah setara komputer ekstrim sih emang ekstrim di MotoGP 23 guys tikhon kiri ada Mark Marquez di depan guys overtaking at the right hand tikhon kanan itu udah sangat dekat dengan Mark Marquez kita full throttle lagi pretty close Mark Marquez come on take the P4 mate 37,7 gak tuh mereka ya aduh breakingnya susah pak susahnya minta ampun ini gila tikhon kiri ayo ayo come on take 7 wah susah guys tikhon kiri lagi sabar masih mengejar Mark Marquez wah udah ngejar loh padahal gue tadi tikhon kanan ayo masih ditahan turn 10 aduh gaspo lagi track lurus mengejar Mark Marquez tikungan kanan lagi suruh sangat dekat dengan Mark Marquez guys turn 12 on the break now Mark Marquez tikungan 13 turning out the RHD holding at P5 Mark Marquez ini gimana kita ceritanya juara dunia coba guys kayak gini loh AI nya 137,4 gue dari tadi gak nyentuh 137 guys gila ini adaptif atau apa ini lagi 2 eh tikhon 2 masuk tikhon 3 guys come on nice bitcorders left handers tapi masih top 5 sih ini guys kita belum ada track limit loh kita dari tadi tuh cuman dapet incident warning dimana kita agak agresif mungkin ya sisanya aman guys oke kita coba untuk break lagi insanally breaking technique break on the chain 6 nama tikungannya Dhani Pedrosa gigi eh gigi tiga tikungan kiri oke second gear now on the chain 8 hati-hati oke tikungan kanan really good at a break Rio Rex tikungan selanjutnya guys gigi 2 di tikungan 10 come on i'm coming closer to Mark Marquez and also another rider tikungan ke 12 bagus bagus banget Triorex breaking lagi kita di tikungan terakhir right on the lock stand pretty close di Mark Marquez standing on the RHD di tiga gigi empat gigi lima come on ah 137,6 akhirnya guys akhirnya improve kita break lagi tikungan 2 10 second what about sugar chain 3 pretty close 6 mark Marquez as we are okay tossing out the caps awas exit hati-hati tikungan kelima Sito punch nampak tikungannya salah satu pembalap legend ya turning on the RHD lagi guys gigi empat gigi lima langsung heartbreak tikungan ke enam really good chain 6 mengejar mark Marquez tikungan kiri guys full trotel ya tikungan kiri lagi turun gigi dua track limit cuy kita cuy akhirnya track limit juga ya masuk tikungan kanan kayaknya ini Marquez masih bisa dapet deh draw ikon apex exitnya gue harus masih banyak belajar guys exit cornernya kita masih PR banget padahal buka gasnya ketika gue mulai berakselerasi itu gue ngerasa udah pas gitu tapi motornya ngelebar guys chain 12 aku udah chain tight chain kayak tikungan 13 gas berlagi track lurus turning on the RHD apakah bisa lebih improve lagi guys oh lap tercepat dong lap tercepat oh Marquez jatuh hati-hati Rio Rex oh lumayan posi empat aja guys uh lap tercepat kita cuy gokil tapi udah lap terakhir guys gak apa-apa Pivo and faster slap gila gue berusaha keras dan akhirnya bisa faster slap ya semoga nah ini udah gak bisa improve lagi sih soalnya tadi udah jelek tikon pertama oke chain 5 terlambat panas Rio Rex chain 5 hit the apex lagi gaspul lagi fourth place nah fourth gear now on the break gigi 2 oke tikungan ke 6 oh Marqueznya jatuh guys aduh Bastian ini Bastian ini baknai sama Martin loh Maverick Vinales turun posisi kayaknya ya oh Bastian ini is out podium anjay lah mimpi apa gue ini udah let terakhir loh oh my god chain 9 Bastian ini is out from the race and he's making Rio Rex up upgraded to the P3 but we get Fabio Gianantonio chasing us ada Fabio Gianantonio mengejar hati-hati Rio Rex tick 1 kanan lagi chain 12 now oh into the last end berbahaya Fabio Gianantonio sudah sangat dekat it's really close to me on the main strike absolutely amazing performance really good passion by Rio Rex and he's getting the podium place of this race absolutely amazing senang gue guys nah gitu kalau kita percaya proses kalau kita percaya proses kita ikutin masa-masa sulitnya ketika kita podium kita senang benar-benar senang gak senang yang dipalsukan guys ya kan gak senang kayak settingan gitu jadi benar-benar senang sumpah gue seneng banget guys karena gue gak expect positiga haha let's go kita lihat sekarang championship point kita naik 2 posisi ke positif 4 tapi point ke Martin udah 35 kayaknya lebih lebih mendeket gak sih kemarin 44 point atau gimana ya berarti bisa lah bisa lah optimis guys 35 point race-nya masih banyak ayo semangat ya guys oke that's it team championship ah naik 1 kita guys wah gila track house racing peringkat 4 gak tuh haha anjay ya di tapi Pramak tim satelit gila loh 155 anjay mavrik vinales sama bas sama Jorge Martin guys gokil oke Aprilia dari peringkat 2 24 point ke depan guys Park Verme Aprilia cuma 4 motor bisa ngimbangin Ducati ya secara construction point ah seneng banget gue guys bisa podium haha seneng banget gue guys sumpah let's go let's go let's go let's go here we are then live for the podium ceremony of the Grand Prix the three riders on the box right now gave us all a great race now they can enjoy the applause from the crowd and ya di Rx this is a great one Rx on the podium susah sih ini motor gila agak tau juga sih tapi kita percaya proses aja ya semoga bisa menang guys dapet reward lagi kita team role extra development ya kan kita baca dulu ada pesan guys i have to say that the continuing growth of Aprilia is down to Rx anjay it's no accident that they were made team leader anjay apa keberlanjutan keberlanjutan pertumbuhan atau perkembangan dari Aprilia itu karena karena Rx katanya dan ini bukan sebuah bukan sebuah apa ya kecelakaan kalau apa dia dia dijadikan team leader congratulations oke kita thank you aja ya kan Rx forces us to work even harder for the weekend at Lemans Rx mendorong kita untuk lebih bekerja keras di akhir pekan di Lemans ya otherwise kalau enggak kita bisa beresiko apa ya ketinggalan di belakang gitu karena bahasa ini tadi jatuh soalnya guys yaudah kita respon aja bagus oke ya kita tes dulu ya kan yang gue pengen naikin disini adalah delivery udah bagus stability handling aduh handling kayaknya kurang deh guys engine power kayaknya nanti dulu ya guys ya gue perlu handling gue perlu handling oke kita naikkan handling gue perlu naikin handling sih itu itu perlu perlu banget ya oke posi 3 yeah let's go let's go gue masih gak bakal lupa sumpah guys itu susahnya minta ampun kayak balapan beneran maksudnya kayak tekanannya kayak aduh pikiran gue kemana-mana pikirannya ngejaga racing line ngeliatin yang di belakang terus disaat yang bersamaan gue mikir oh yaudah disini aja terus ada sesaat juga gue mikir aduh gue ngejar ah gitu kan oke kita continue bisa langsung bisa kan oke handling naik nih bike A nih handling naik guys tapi aerodynamic load engine power oh sama ya bagusan yang di kiri si aerodynamic load gue gak perlu butuh sama penetration sih gue butuh spek A aja lah oke Rheorex woy wah kita melawan Bastian ini guys the key to success kunci kemenangan ya dan kita baca lagi ada pesan dari Olivera in the paddock everyone's talking about Yamaha subdued performance oke they probably need a few races to get up to speed oh ada ada di paddock ya gak ada hubungannya sama gue sih ini aja guys let's go kita sampai disini dulu temen-temen ya see you again into the next episode keep supporting Rheorex jangan lupa untuk subscribe di share dan di like juga kalau mau komen komen guys oke terima kasih banyak sampai jumpa lagi sekali lagi di konten yang berikutnya bye bye guys thank you